Halo sedulur semua, kembali lagi bersama saya Om Jon Ngaritan Salam Ngarit, Salamosek, Esek, 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 Esek dari Berita Rutaralur Dulurku, di video kali ini saya mengajak sedulur semua mengenang sapi-sapi jumbo yang pernah ada di Indonesia khususnya di Kediri Dulurku Buat sedulur semua yang belum support channel ini jangan lupa bantu channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dulurku Samson Samson merupakan sapi berjenis limusin dengan berat terakhir di atas 1 ton up Samson terpilih menjadi sapi kurban di tahun lalu lor Sapi Samson merupakan sapi milik Dek Risma salah satu peternak sapi wanita asal Kediri yang beramat di desa Grogol, kecamatan Grogol, kabupaten Kediri Dulurku Meskipun Dek Risma ini seorang peternak sapi pemula setiap tahunnya di kandang ini pasti ada sapi yang memiliki berat di atas 1 ton up untuk tahun ini Dek Risma telah mempersiapkan sapinya dengan estimasi berat 1,1 ton up yaitu gareng lor kita doakan semoga saja Dek Risma usaha sapinya semakin lancar bisa mencetak sapi jumbo setiap tahunnya tentunya bisa menjadi motivator buat para peternak muda khususnya terlebih para peternak wanita yang ada di Indonesia dulurku ini kita coba untuk naikin di Samson Brontoseno Brontoseno merupakan sapi berjenis limusin dimana sapi ini informasinya dulu pernah mencapai berat 1,3 ton up lor sapi ini merupakan sapi milik Bapak Maryadi dimana Bapak Maryadi ini merupakan salah satu pegedagang sapi yang ada di Kediri Dulurku selamat menikmati sapi ketiga putukopleh putukopleh merupakan sapi milik Bapak Hendro Guritno atau yang biasa dikenal dengan Bapak Karyontani sapi ini terpilih menjadi sapi kurban di tahun lalu untuk menjadi sapi kurban di daerah Tembok Kidul, Tegal, Jawa Tengah Dulurku selamat menikmati 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 Sapi keempat Masih dari kandang sapi karyontani milik Bapak Hindro Gritno Sapi berjenis limusin dengan tanduk panjang ini memiliki badan yang kekar dan cukup ganteng dulurku Sapi ini ikut mendampingi putu kopleh terpilih menjadi hewan kurban di tahun lalu menuju tembok kidul Tegal Jawa Tengah dulurku Bapak Hindro Gritno atau kandang sapi karyontani ini berada di Desa Ndeyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri Dimana di kandang ini setiap tahunnya mencetak sapi-sapi jumbo yang dipersiapkan untuk sohibul hurban dulurku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sapi kelima Bongoh Bongoh merupakan sapi berjenis simental moncong atau kalau di daerah sini biasa disebut dengan sapi pegon Bongoh memiliki berat di atas 1 ton up Sapi hitam super ini merupakan sapi milik Mbah Imam Dimana sapi ini terpilih menjadi sapi kurban untuk sohibul hurban yang ada di Surabaya pada tahun lalu dulurku Pulang sekolah lor Istri dari Mbah Imam ini menataskan air mata lor ini saya juga ikut terharu lor Kabul Kabul merupakan sapi terbesar di kandang sapi Mbah Imam Sapi berjenis limusin ini memiliki berat di atas 1,3 ton up Dimana sapi ini terpilih menjadi sapi kurban yang menuju tembok kidul Tegal Jawa Tengah Dulurku Dimana kepergian sapi ini membuat saya haru Karena istri dari Mbah Imam Suhada ini juga terharu untuk melepas kepergian Kabul Yang terpilih menjadi sapi kurban pada saat itu dulurku Nah ini belianya Terpilih menjadi sapi kurban dengan sapi kurban yang ada di atas 1,5 tahun lor Buk, beripun ini bu Nah ini terharu lor Terharu Karena memang sudah menjadi hewan kesayangan setelah 2 tahun setengah ini lor Sapi terakhir The Next Bima Sakti Sapi milik almarhum Prio Santoso ini merupakan salah satu sapi terbesar yang ada di Indonesia Yang berat terakhirnya mencapai hampir 1,5 ton lor The Next Bima Sakti Akhirnya dijadikan hewan kurban untuk si pemilik yaitu almarhum Mas Prio Santoso Semoga saja almarhum diberikan ketenangan di sana Diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT Terima kasih tempat terbaik di sisi Allah SWT Terima kasih mas Santok Telah memberikan kami Kenangan yang begitu indah Bersama The Next Bima Sakti Terima kasih tempat terbaik di sisi Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!